Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Jumpa lagi dengan channel Anton Informasi Yang selalu memberikan video tutorial Seputar jaringan wifi Di kesempatan kali ini Anton Informasi akan belajar Buat poacheran Di make mode offline ya teman-teman Kemudian nanti saya print Atau saya cetak Menjadi poacher yang siap pakai ya Kebetulan di video ini Saya Memiliki cara tersendiri ya Kebetulan disini Jika teman-teman kan Enggak semua memiliki mesin printer ya teman-teman Jadi caranya disini Kebetulan nanti setelah saya cetak Pochernya di make mode Kemudian pocher tersebut saya akan download Kemudian saya pindahkan ke flash disk Nanti flash disk tersebut Kita baru hubungkan ke laptop Untuk kita share ke printernya Supaya nanti bisa di print Nah buat teman-teman semua juga seperti itu ya Jika tidak memiliki mesin print Silahkan teman-teman download setelah Teman-teman cetak pochernya Kemudian pergi ke toko yang memiliki print ya Untuk menyetak pocher Tapi jika video ini bermanfaat Buat teman-teman semua silahkan Subscribe, like dan juga berkomentar tentunya ya Untuk terus mendukung channel Anton Informasi Supaya channel Anton Informasi ini Terus bisa berkembang Dan kebetulan mikrotik yang saya gunakan disini adalah Mikrotik RB951UI2HND ya teman-teman semua Kebetulan kemarin sudah saya setting di tempat bakso ayu ya Sekarang saya mau belajar buat pocher Sebagai langkah pertama disini Ini saya akan terhubung dulu dengan Wifi dari mikrotik ya Supaya saya bisa mengakses mikmonnya Saya akan cari dulu Nah ini ada bakso ayu Saya hubungkan dulu hp saya Oke ini saya masuk dulu ya Ini saya menggunakan Mungkin ini sudah login ya Oh iya belum Oke saya masuk dulu Coba so Login Gagal ya Oke ini salah Oke coba Saya login Oke Setelah itu Sudah terhubung Silahkan Oke kita masuk dulu Menggunakan IP ya teman-teman Kita menggunakan IP saja Untuk masuk ke mikrotiknya Oke kita menggunakan IP saja Kemudian silahkan kita klik connect Oke Disini teman-teman bisa lihat Disini adalah rb951ui2hnd ya teman-teman Oke setelah itu kita logout saja Kita sudah terhubung Menggunakan IP Kemudian kita back Kita cari Aplikasi Awebserver Seperti ini Kita tunggu sebentar ya Disini kita select Kita cari Pilih internal Kemudian oke Kita cari Mikmon V3 nya Kemudian select Oke kita select Seperti ini Oh kita belum centang Kita select Kemudian kita start Kita klik start Oke dia sudah jalan Oke ini teman-teman lihat Di bagian address Atas sudah keluar IP dari mikrotik kita ya teman-teman semua Nah untuk cara setting mikrotik sebagai hotspot potteran bisa teman-teman lihat videonya di deskripsi video juga Cara mengaitkan mikmon dengan mikrotik juga sudah ada videonya ya silahkan cek saja linknya di deskripsi video ya Oke setelah itu silahkan klik saja address seperti ini Oke kita akan dialihkan Kita tunggu saja ya teman-teman semua Oke disini langsung keluar disini untuk pertama kali kan ini belum saya ubah password untuk login Ini saya akan login Menggunakan masih default dari mikmon ya 134 kemudian kita login Oke ini kan teman-teman bisa lihat ini sudah ada ya Name hotspot basu ayu Disini saya akan merubah password mikmon saya supaya gak bisa diakses oleh orang lain ya Saya ubah dulu Oke Anton informasi tanpa spasi ya Oke kemudian saya save Oke ini sudah Kita save ya Password untuk login ke mikmon Kemudian Jika teman-teman sudah mengaitkannya Ini Ada logo open Kita klik saja Kita gak perlu menambahkan router Nah Sebagai langkah pertama silahkan teman-teman klik seperti ini Klik menu tiga balok Klik hotspot Kemudian Silahkan teman-teman lihat nih user profile Klik saja seperti ini Kemudian ADD profile Oke Disini saya akan buat Pochernya Terserah teman-teman ya Disini Contoh Saya Seribu rupiah Seperti ini Kemudian untuk limit Saya akan menggunakan limit Satu Oh sorry Untuk address poll Kita pilih Address poll DHCP poll ya Kemudian share user Itu kita tulis satu saja Kemudian untuk Limitnya disini saya akan kasih Satu M per Satu Dua per dua M ya Kemudian seperti ini Kemudian expired mode Remove saja Nanti kalau sudah selesai Kalau sudah habis Pochernya itu Dia akan Meremove Dia akan terhapus Kemudian validity disini Ini untuk validity Ini Untuk berapa lama Bisa terkoneksi ya Disini Ikut drag terangan Untuk Kalau 30 hari Cukup kita tulis 30 D 12 jam 12 hours Atau 12 H ya Untuk menit Seandainya 30 menit 30 menit Berarti 30 M Untuk 10 menit Biasa kita selalu tulis 10 M saja Disini untuk Satu jam saja ya Kita tulis 1 H Untuk friends Seribu Untuk ceiling friends Seribu juga Sorry Seribu Kemudian Log user Kita Enable Ini berfungsi Supaya Barcode nya Tidak bisa Di scan Setelah itu Kita klik save Oke Disini kita sudah selesai Membuat User profile Sekarang kita membuat Server nya Untuk server Pocher Bakso Ayu ya Klik saja Menutih Seperti ini Kemudian pilih Dashboard Oke Nah disini Kita mau Cetak Pocher Dalam jumlah Banyak Sekaligus Sekali cetak Itu dalam jumlah Banyak ya Teman-teman Kalau sudah keluar Di Mana Di Dashboard Micmon nya Silahkan Teman-teman Perhatikan Ada Generate Hotspot user Disini Yang berwarna Merah ya Klik saja Seperti ini Oke Disini Quantity nya Saya akan Sekali Buat Ini 200 Lembar Server Kita Arahkan Ke Hotspot Kemudian Untuk User mode Kita Pilih Username Dan password Dan password Saja Terserah Teman-teman Untuk Namelage Kita Isi 4 Verific Kosongkan Karakter Nah ini Untuk karakter Kita pilih Untuk penampilan Pocher User Nanti Kita pilih Yang ini Aja Yang simple Simple Saja Profile Nah kita Isi Profile Kearahkan Yang seribuan Tadi Time limit Nah disini Time limit nya Satu Satu Jam Kemudian Data limit Itu Dikosongkan Aja Comment Kita Comment Khusus Gratisan Gratisan Saja Seperti Ini Kemudian Setelah Itu Kita Scroll Ke atas Generate Seperti Ini Kita Tunggu Saja Ya Ini Akan Generate Ini Lumayan Banyak Ya Ada 200 Lembar Pocher Oke Kemudian Setelah Itu Klik Saja Print Seperti Ini Klik Print Kita Tunggu Sebentar Nah Ini Sudah Keluar Ya Ini Teman Teman Nah Oke Dia Kita Di Akelahkan Secara Otomatis Disini Kita Akan Download Pocher Terlebih Dahulu Kita Tunggu Karena Ini Jumlahnya Lumayan Banyak Sampai 200 Lembar Pocher Oke Nah Kita Tunggu Saja Ini Ada 200 Lembar Ini Teman Teman Perhatikan Ada Logo Vdf Yang Berada Di Sebelah Kanan Atas Saya Ini Ini Dia Klik Saja Seperti Ini Klik Download Kita Klik Download Oke Kita Tunggu Sebentar Ini Memakan Lumayan Tidak Lama Tidak Tunggu Tunggu Saja Ini Proses Download Nah Ini HP Kita Akan Langsung Dialihkan Kemudian Disini Ada Keterangan Pocher Baku Ayu 1000 Kita Simpan Saja Seperti Ini Disimpan Oke Oke Nah Oke Ini Sudah Simpan Sekarang Saya Akan Keluar Saya Akan Coba Cek Apakah Sudah Tersimpan Pocher Tadi Di HP Saya Dalam Bentuk File PDF Coba Kita Lihat Kita Tunggu Sebentar Oke Nah Ini Teman Teman Sudah Ada Pocher Baku Ayu Ini Coba Saya Lihat Oke File PDF Tidak Terbaca Ini Dia Coba Saya Lihat Coba Saya Cek Oke Ini Coba Saya Lihat Ini Tidak Tepor Tidak Tidak Kebaca Setelah Itu Kita Salin Ke OTJ Dulu Ke Flash Disk Seperti Ini Tahan Dan Tekan Kemudian Kita Pindah Kita Untuk Penyimpanan Internal Disini Sebagai Contoh Kemudian Di Download Kita Tempel Oke Ini Sudah Ada Oke Sekarang Saya Akan Langsung Pindahkan Untuk Kita Print Teman Teman Semua Oke Ini Press Disk Sudah Saya Masukkan Di Laptop Sekarang Tinggal Kita Sharing Print Ini Kita Cari Dulu File Yang Tadi Sudah Saya Pindahkan Ini Kebetulan Printer Nya Tidak Support Wifi Atau Melalui OTG Langsung Jadi Terpaksa Kita Transfer Lewat Laptop Dulu Ini Masih Disesuaikan Untuk Ukuran Kertas Kemudian Setelah Itu Kita Klik Print Saja Oke Kita Menuju Ke Print Kita Tunggu Sebentar Oke Ini Sudah Keluar Teman Teman Semua Nah Kita Sudah Selesai Nge-print Pocor YP Oke Ini 200 Lembar Lumayan Ini Hasilnya Masih Lanjut Nge-print Ya 200 Lembar Pocor Nah Mungkin Teman-teman Merasa Risi Juga Melihat Ada Logo Micmon Ini Teman-teman Ini Teman-teman Perhatikan Nah Jika Teman-teman Ingin Merubahnya Nanti Kita Ubah Cara Edit Logo Pocor Nanti Saya Memberikan Video Tutorial Sampai Jumpa Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum